Hai Sobat Youtube, saya Tini Sobat sedang menyaksikan video dari Max My Channel Ya pada kesempatan kali ini saya berbagi tips tentang bagaimana cara menonaktifkan update aplikasi di handphone Samsung kita disini Dan cara seperti apa disini akan langsung saja kita mulai Yang pertama kita buka dulu Play Store di handphone Samsung kita Kita buka Play Store Disini ada dua cara dalam mematikan update aplikasi dan kita ke cara pertama Cara pertama ini secara general ataupun keseluruhan aplikasinya ini akan kita nonaktifkan update-nya gitu Dalam artian disini update secara otomatisnya Nah cara seperti apa jika sudah terbuka Play Store-nya Selanjutnya kita ketuk menu opsi yaitu 3 garis yang ada di pojok kiri atas ini Di samping kolom pencarian kita ketuk sini 3 garisnya Dia akan muncul menu opsi kemudian kita ketuk setelan di bawah sini Di bawah Play Protect disini kita ketuk setelan Dan untuk menonaktifkan update-nya disini dapat kita ketuk yang Pilihan update aplikasi secara otomatis disini Kita ketuk Nah dia akan muncul pilihan dan pastikan sobat memilih yang bawah paling bawah Yang jangan update aplikasi secara otomatis Sobat pilih yang paling bawah Ataupun sobat juga bisa memilih melalui wifi saja Berarti update-nya nanti ketika terhubung ke wifi saja Namun untuk yang menonaktifkan adalah yang paling bawah Jika sudah kita ketuk selesai Dan itu untuk cara yang pertama Cara yang kedua adalah untuk aplikasinya Untuk per aplikasinya Jadi disini akan saya aktifkan dulu update-nya Update secara otomatisnya Yang kedua adalah satu per satu Ataupun disini dapat kita pilih aplikasi mana saja yang ingin kita aktifkan update-nya disini Nah kita kembali disini Disini kita ketuk menu opsi lagi seperti tadi Kita ketuk 3 garis yang ada di pojok kiri atas ini Kemudian disini kita masuk ke aplikasi dan game saya disini Disini kita ketuk Lanjut setelah itu kita berpindah ke yang terinstall Kita berpindah ke tab terinstall di paling atas ini Disini kita ketuk Nah ini adalah daftar aplikasi yang terinstall di handphone saya Dan disini silahkan pilih Aplikasi mana yang ingin dinonaktifkan update-nya Misalkan untuk contoh disini saya ingin menonaktifkan aplikasi Instagram Ingin saya nonaktifkan update-nya Jadi disitu silahkan sobat ketuk aplikasi yang ingin dinonaktifkan update-nya Jika sudah sampai pada detail aplikasinya seperti ini Kita ketuk 3 titik di pojok kanan atas Kita ketuk 3 titik di pojok kanan atas ini Kemudian kita pilih checklist aktifkan update otomatisnya disini Nah dengan demikian si Instagram ini sudah tidak akan melakukan update lagi Namun untuk aplikasi yang lainnya dia masih melakukan update Nah seperti itu cara kerjanya Kemudian untuk aplikasi yang lainnya juga bisa Misalkan No Mobile Legends disini akan saya nonaktifkan update-nya Tinggal dihilangkan checklist-nya Kurang lebih seperti itu Tadi untuk yang generalnya ataupun yang semuanya Ataupun semua aplikasinya dapat dinonaktifkan melalui Setelan dan update aplikasi secara otomatis Nah disitu tinggal pilih yang paling bawah Jika sudah ketuk selesai Dan jika satu-satu pilih yang cara kedua Ya cukup sekian dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!